Gagal total! Zanzan Fauzi tidak dikontrak Persibandu Simak videonya, jangan kemana-mana Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Peking Jawa Tengah, media informasi Kali ini kita akan membahas tentang Zanzan Fauzi yang tidak dikontrak oleh Persibandu Kita tahu beberapa hari yang lalu Zanzan Fauzi mengikuti trial Dan sempat bermain bersama Sriwijaya Waktu uji coba dengan Sriwijaya Tetapi belum bisa menunjukkan kualitas permainan yang terbaiknya Jadi menurut tim kepelatihan dan manajemen Zanzan Fauzi tidak dikontrak oleh Persibandu Bersinergi dengan asumsi saya sendiri Di saat ribuan anak bercita-cita menjadi pemain Persib Melalui akademi, akademi, akademi Dan beratus-ratusan orang tua yang mengharapkan Anaknya bisa menjadi pemain Persib lewat akademi Persib Tetapi setelah mendapatkan peluang Setelah ada peluang tersebut Persib memilih trial pemain yang umur 31 tahun Karena apa? Trial pemain 31 tahun ini Atau Zanzan Fauzi ini adalah untuk mencari pemain pelapis Atau striker pelapis Tidak mungkin jika Zanzan Fauzi bisa mengalahkan Hebatnya Ferdinand Sinaga Ada Castilian, ada Wander Lewis, dan Ezra Walliam yang sekarang bermain sangat-sangat cantik Jadi menurut saya atau asumsi saya sendiri Sama-sama mencari pelapis Bolehlah mengambil pemain dari yang berbasis dari Persib Junior Di sana ada pemain-pemain berkualitas Menurut saya jebolan dari akademi Persib itu pemainnya luar biasa Bukan kok jelek-jelek banget Jadi berilah kesempatan itu Dan berilah catatan sejarah untuk Anak-anak yang bercita-cita dari kecil Ingin menjadi pemain Persib Dan ini adalah kesempatan Persib Jadi adanya akademi Persib ini bisa memberikan peluang yang luas untuk Anak-anak di luar sana Dan memberikan harapan demi harapan pemain di luar sana Atau anak di luar sana Karena apa? Akademi Persib bukan hanya di Jawa Barat Tapi di Jawa Tengah pun sudah ada Jadi harapan itu bukan hanya masyarakat di Jawa Barat Kita harus tahu Persib bukan milik orang Jawa Barat sekarang Mohon maaf, Persib milik kita semua Jadi akademi Persib pun itu sudah di luar Jawa Barat juga Jadi ini adalah kesempatan untuk Persib memberikan ruang tersendiri bagi anak didik Jebulan dari Persib akademi Menurut saya begitu Gimana berbutuh? Menurut Anda Apakah tidak dikontrakan jen-jen-fausi ini adalah tepat? Tulis komentar Anda di bawah Terima kasih sudah menonton Viking Jawa Tengah Media Informasi Jawa Tengah Untuk Anda akan diberikan postingan atau berikan informasi setiap hari Jadi pantangin terusnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh